Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan kondisi stok pangan nasional dalam kondisi yang aman dan terkendali jelang Idul Adha 2024. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memastikan stok cadangan beras pemerintah di Bulog selalu terjaga di atas 1 juta ton. Menurut Arief, berdasarkan data per 7 Juni 2024, stok CBP di Bulog sebesar 1,7 juta ton. Demikian pula dengan ketersediaan daging ruminansia yang dipastikan cukup untuk masyarakat. Selain memastikan stok pangan aman, Bapak Nas juga melakukan beberapa langkah strategis pengamanan pasokan dan harga pangan dengan menggencarkan gerakan pangan murah di seluruh daerah. Saat ini stok beras perum Bulog secara nasional per 7 Juni 2024 sebesar 1,76 juta ton, stok on hand sebesar 1,55 juta ton, dan dalam perjalanan 216 ribu ton. Stok beras Bulog ini tersebar di seluruh gudang Bulog Kabupaten Kota. Terima kasih telah menonton!